Halo semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 4 Berjumpa bersama ibu pagi hari ini Di video pembelajaran ibu Saya meri Nah, pagi hari ini anak kelas 4 Kita masuk di halaman 52-55 Masih di buku tematik 4G Indahnya keberagaman di negeri kunah Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Topik menjelaskan keunikan rumah adat Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita Kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih buatan ukuramu pagi hari ini Kami akan memulai pembelajaran kami Pimpin kami, sertai kami Tuhan Dalam pembelajaran yang kami laksanakan secara online Sepanjang hari ini Inilah doa dan kejapan syukur kami Yang kami bawa dalam perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Oke, sudah siap semua Persiapkan semua bukunya ya Dibuka halamanya Oke, anak-anak kelas 4 Pagi hari ini Ibu hanya menampilkan gambar-gambar Sambil menjelaskan Nah, coba perhatikan ini Ini adalah salah satu rumah adat Yang ada di Indonesia ya Tepatnya di NTT Ada kalian yang sudah tahu Rumah adat ini Ini adalah salah satu rumah adat Dari kampung Bena Atau yang disebut dengan Desa Wairebo Rumah adat ini Ya, disebut dengan Kampung, eh dua ya Ada dua namanya Itu Dari desa kampung Bena Tadi ibu sebutkan Desa Bena itu adalah disebut Sebagai desa adat Paling tertua Di Nusa Tenggara Timur Nah, rumah adat ini Dihuni sekitar 57 kakak Atau 360 jiwa Ya 45 rumah yang ada Bentuknya ini Berbentuk U Kayu Ya, terbuat dari kayu Dan beratap rumbai Dihuni oleh Sembilan suku Ada suku Gopa Tisi Asi Ngata Ago Bena Deralolewa Suku Wato Sulomai Tisikai Nah, suku Bena adalah Suku yang paling tua Makanya Suku Bena itu tinggal Di tengah-tengah Oke Berikutnya adalah Rumah adat Yang ada di Papua Salah satu Ibu ambil Salah satu rumah adat Yang ada di Papua Kenapa ibu ambil? Karena ini unik sekali Bentuknya ya Dia berbentuk lingkaran Nah Coba perhatikan Anak-anak kalau sempat Ini adalah salah satu Rumah adat Dari Papua Yang disebut Sebagai rumah adat Honai Ya Khususus Di daerah pegunungan Jadi ini adalah Rumah adat Yang khusus Untuk Orang-orang Yang ada di pegunungan Nah, ini Adalah rumah adat Dari suku Dani Bentuknya Itu dari Berbentuk lingkaran Dari rangka kayu Dan berdinding Anyaman Yang terbuat Dari Jerami Ya Atapnya itu Terbuat dari jerami Oke Suku Dani Ya Menghuni Lembah Badiem Di Papua Nah Rumah honai Ini ada dua bentuk Ya Honai Untuk laki-laki Kemudian Ada ebay Itu untuk Perempuan Bentuknya Berbentuk Persegi panjang Kalau untuk laki-laki Itu berbentuk Lingkaran Oke Ini adalah rumah adat Yang ketiga Pastinya ada Dari kalian yang sudah tahu Ini adalah rumah adat dari Daerah asal ibu Dari turaja Yang disebut sebagai Tongkonan Ini adalah rumah adat Tradisi kuno Ya Tongkonan Artinya duduk Atau menduduki Nah Makanya Tongkonan ini disebut Sebagai Rumah Tempat berkumpul Atau Bermusyawara Bentuknya Seperti Perahu Karena pada zaman dulu Orang-orang leluhur turaja itu Mempercayai bahwa Nenek-nenek moyang mereka itu Sampai di Sulawesi Menggunakan Perahu Ya Rumah adat Teraja ini Ada empat warna Yang paling mendasar Itu warna Merah Kuning Putih Dan hitam Kalau merah itu Melembangkan berdarah Tentang kehidupan manusia Kemudian Kuning itu adalah Anugrah Atau kekuasaan Dari sang ilahi Kemudian putih Itu suci Warna daging Kemudian hitam Kegelapan Atau Kematian Nah Rumah adat Teraja ini Mempunyai Fungsi masing-masing Bisa kalian baca Cari di artikel Kemudian yang terakhir Adalah rumah Adat dari Tempat kita Tinggal saat ini Yaitu Rumah adat Betang dari Dayak Atau Kalimantan Tengah Nah Dari Kalimantan Tengah ini Ada Banyak Bentuk rumah Betang Ya Ada Muarameen Damang Batu Kemudian Pasar Pani Itu semuanya Dari Kalteng Ya Nah Bentuk rumah Adat Betang ini Adalah seperti Rumah Panggung Dibuat secara Memanjang Nah Ini dihuni Adalah salah satu Keluarga besar Ya Kemudian Dipimpin oleh Kepala Keluarga Yang Biasa disebut Sebagai Pembakas Lewu Oke Makna Dari rumah Betang ini Adalah tempat Hunian Yang Ditempati Dengan Penuh Damai Berkumpul Dengan Keluarga Oke Itu sedikit Ya Karena Ibu sudah Pernah Menjelaskan Berkali-kali Menjelaskan Mengenai rumah Adat Nah Tugas kalian Hari ini Ada di Halaman 54 Dan 55 Kalian Membaca Teks Yang Ada Menjawab Ada Empat Pertanyaan Kemudian Kalian Merangkumkan Nanti Membedakan Antara Apa Berbedaan Dan Persamaan Antara Rumah Adat Sulanyanda Dan Rumah Adat Gojang Leko Sengaja Ibu Nggak Menjelaskan Supaya Kalian Nantinya Mencari Sendiri Membaca Sendiri Teks Yang Ada Supaya Kalian Pahami Rumah Adat Sulanyanda Itu Dari Mana Kemudian Rumah Adat Gojang Leko Itu Dari Mana Tentunya Kalian Akan Baca Nanti Fungsi Masing Masing Oke Sekian Dari Ibu Untuk Pagi Hari Ini Bucapkan Terima Kasih Tetap Jangan Kesehatan Di Rumah Semangat Untuk Mengerjakan Tugas Pagi Hari Ini Jangan Lupa Mengumpulkan Tugas Minggu Lalu